Pernah dengar kisah Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhumah? Sedang bersama Rasulullah s.a.w. Datang seseorang tampilannya sederhana, luar biasa. Jinjing sendal jepit lah kalau kita sekarang gitu. Bahwa sendal jepit begini, datang. Apa kata Nabi komennya? Sebelum dia tiba, kata Nabi akan datang nih, pemuda ahli surga. Pemuda tuh, pemuda. Kata Nabi akan datang pemuda ahli surga. Ketika Nabi selesai komen itu, yang datang orang tadi. Gak ada yang lain. Penasaran kan yang ini bukan. Kalau udah dilihat tampang kayaknya biasa aja gitu. Dibanding Ibn Umar, Ibn Umar tuh luar biasa kan. Ahli surga juga. Masya Allah, insya Allah ya. Kan ada sahabat-sahabat muria itu. Esoknya terulang begitu lagi. Begitu Nabi sampaikan akan datang pemuda ahli surga. Yang datang itu lagi. Penasaran dengan itu. Nah ini yang saya ingin sampaikan. Penasaran dengan itu. Maka beliau berkunjung ke rumahnya. Hanya untuk melihat amalan apa. Yang dikerjakan oleh beliau. Ini sampai Nabi komen demikian dan berulang di hari berikutnya. Sahabat tuh begitu. Terus nginap disitu. Begitu melihat. Malamnya penasaran ingin lihat. Gak bangun dah yuk. Terus masuk hari-hari sunnah. Senin, kamis yang dimaksudkan untuk puasa. Gak puasa. Sehari, dua hari, tiga hari, hari terakhir. Kalau dilanjutkan kan jadi tuan rumah kan. Ini status hari ketiga nih. Begitu mau pamitan, penasaran, nanya. Saya ini ingin tanya. Bahasa simpelnya lah ya. Anda itu di komen oleh Nabi dua kali. Akan datang pemuda begini, begini. Saya penasaran kesini. Lihat amalan Anda. Sebetulnya apa amalan istimewa Anda itu? Kata beliau, ya seperti yang Anda lihat ketika Anda menginap disini. Ya. Bisa gitu kan ditelisik lagi. Lalu beliau ingat satu hal. Kata anak muda ini. Tapi ada memang yang satu saya biasakan. Langsung dikejar apa itu? Kata beliau. Saya berusaha selama hidup untuk tidak pernah menipu orang lain. Dan tidak pernah merasa iri hati terhadap nikmat yang Allah titipkan kepada orang lain. Langsung komen. Ini yang dimaksudkan Rasulullah yang belum tentu saya bisa lakukan. Itu. Itu kan gak mudah ya. Dan tidak pernah merasa iri hati. Menjaga diri. Supaya tidak iri atas apa yang Allah titipkan kepada hambanya yang lain. Itu gak mudah itu.